presensi peserta dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Yang kedua, akan ada sesi general feedback dari juri, dilanjutkan dengan sesi paper clinic, dan terakhir ditutup dengan sesi focus group discussion. Kemudian, saya akan memberitahukan bahwa panitia akan melakukan penghitungan waktu sesuai waktu yang telah ditentukan. Jadi, kepada para peserta, diharap untuk melihat kolom chat untuk pemberitahuan waktu yang tersisa tinggal 5, 3, dan 1 menit lagi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara pertama pada pagi hari ini dengan sesi presentasi pertama atas nama Diva Agristia selama 10 menit, saya persilahkan. Mohon maaf, panitia ini yang share screen? Dari panitia. Oke, makasih. Terima kasih. Apakah saya sudah bisa dimulai, panitia? Baik, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, teman-teman peserta Paja Jalan Fest Conference, panitia, dan juga di jalan juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Diva Agristia, selaku mahasiswi Uniti Plus Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai saya yang terjudul Smart Water Management sebagai pemanfaatan artificial intelligence untuk mencapai sustainable development goals. Next. Sebelum membahas topik ini lebih jauh, terdapat beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, update to artificial intelligence. Pada dasarnya, terdapat banyak definisi, yang masing-masing definisi tersebut telah diperbarukan dari waktu ke waktu. Saat ini, sebagian besar definisi menyatakan bahwa AI dapat memacahkan masalah kognitif kompleks yang berkaitan dengan kecerdasan manusia. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa AI sesuai dengan konsepnya, kecerdasan mesin dan robotika dengan kemampuan pembelajaran yang mendalam sudah berhasil memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia. Dengan begitu, AI dengan cepat membuka batas baru di bidang bisnis, praktik perusahaan, dan juga kebijakan pemerintah. Namun, AI juga memiliki dampak baik dan buruk. Contohnya, seperti orang di negara maju mungkin takut kehilangan pekerjaan karena AI. Namun, di daerah berpenghasilan rendah, orang mungkin melihat AI sebagai peluang baru Oh, mohon maaf. Panitia? Saya sulitnya ilang. Halo, iya, sebentar ya, saya terputus tadi. Oh, sorry. Saya izin off cam dulu kalau ya, karena tadi nggak kautin internet ya. Bentar ya. Mohon maaf, apakah waktu yang tadi diulang atau gimana ya? Jadi, pas waktunya berhenti, kayak disconnect, itu di-pause dulu waktunya. Nanti dilanjut lagi. Oke, baik, terima kasih. Kalau boleh tahu, tadi sudah berapa menit ya? Tadi 1 menit 29 detik. 1 menit 29 detik. Oke, terima kasih. Terima kasih, Panitia, dan tidak apa-apa untuk kesalahan teknisnya. Saya akan memulai kembali presentasi saya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa AI juga memiliki dampak baik dan dampak buruk. Contohnya, seperti orang di negara maju mungkin takut kehilangan pekerjaan karena AI, namun di negara berpengasal rendah, orang mungkin melihat AI sebagai peluang baru untuk memutus suku kemiskinan, meskipun teknologi AI belum begitu populer di negara bertembang. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa lolos dari kebanjutan AI, baik dari segi yang positif maupun negatif. selanjutnya. Setelah mengetahui apa itu Artificial Intelligence, sekarang kita akan membahas mengenai implikasi AI dalam pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Dengan konsep yang futuristik dan menjanjikan, masih terdapat permasalahan yang kerap ditemui dalam penerapan AI. Yang pertama adalah di mana AI merupakan fenomena baru, dinamis, dan masih berkembang dengan pesat. Dampaknya untuk mencapai SDG baru saja muncul dan belum dapat dipelajari secara ekstensif. Hal tersebut dikarenakan meskipun konsep AI sudah ada sejak 1956, AI tidak tentunya berkembang hingga saat ini. Dengan adanya pula revolusi industri 3.0, 4.0, 5.0, dan juga selanjutnya, tidak ada orang yang dapat mengenai, mengerti potensi AI secara menyeluruh. Kurangnya research atau ilmu pengetahuan mengenai AI dapat menjadi salah satu permasalahan yang terdapat dalam penerapan AI. Permasalahan kedua dan ketiga merupakan efek domino yang juga disedapkan oleh AI. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa tidak seluruh negara memiliki kapasitas yang sama dalam hal teknologi dan juga penerapannya. Hal tersebut dapat menimbulkan penerapan AI yang terkonsentrasi di negara atau kota tertentu yang menciptakan disparitas lebih dalam sehingga permasalahan AI dapat dikatakan juga meningkatkan kesenjangan. Selanjutnya, dalam bagian ini, saya akan memaparkan hubungan antara AI, krisis air, dan krisis air melalui program Smart Water Management. Air sangat penting untuk kehidupan. Selama ribuan tahun, kemukiman dan kemajuan manusia telah ditentukan oleh pasokan air bersih yang dapat diandalkan. Dalam menghadapi sistem pasokan air yang terus berubah-ubah, masyarakat yang terus berkembang, bertindah-tindah, atau hilang dan binasa, air dan sanitasi berada di pusat sumber daya yang diberdayakan oleh SDG. Krisis air dapat berdampak terhadap pangan dan pertanian, energi, dan iklim, serta infrastruktur dan teknologi. Belum lagi, masih banyak masyarakat di negara berkembang yang sumber daya air tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pembangunan ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengelola air adalah melalui Smart Water Management. Smart Water Management yang didukung oleh AI meniru cara manusia belajar dalam lingkungan yang selalu berubah, yang memaksimalkan keputusan dan investasi dalam infrastruktur pengelolaan air. Dengan begitu, air yang merupakan kehidupan dapat diakses secara merata oleh masyarakat di suatu negara secara efektif dan efisien. Selanjutnya, berikut adalah fakta-fakta yang mendukung atas urgensi untuk menerapkan Smart Water Management. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah pulau lebih banyak 17.504 pulau terbentang dari Sabang sampai Marauke. Belum lagi terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia dan atau lebih tepat dari 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS di mana banyak dari mereka yang merupakan masyarakat pedesaan atau bahkan pedalaman. dengan adanya krisis air dan kurangnya pemerataan dan fakta bahwa masyarakat yang tinggal di daerah-daerah kota yang dapat merasakan nyaman hidup dengan pasokan air yang selalu ada. Smart Water Management merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan sanitasi untuk daerah yang juga pengelolaan air dalam kota termasalahan ketimpangan antara daerah dan juga pengelolaan dalam kota. Next. Smart Water Management pada dasarnya adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan data yang bermanfaat dan dapat membawa pengaruh kepada aliran tekanan dan distribusi air kota. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa infrastruktur dan energi yang digunakan untuk mengangkut air dikelola secara efektif. Beberapa fitur utama pengelolaan air termasuk manajemen tekanan air, sistem kebocanan air yang lebih canggih untuk jaringan air, operasi jaringan yang cerdas dan pemeliharaan siklus air. Teknologi menggunakan sistem algoritma berbasis aturan di mana dalam fase operasional program air dapat mengidentifikasikan pola kebutuhan air melalui data yang telah di-input. Next. Setelah mengetahui bagaimana Smart Water Management bekerja, maka dapat dikatakan bahwa Smart Water Management dan technology go hand in hand. ternyataan tersebut didukung didukung dengan fakta bahwa beberapa vendor sudah menggunakan solusi teknologi terbarukan untuk memeriksa mekanisme distribusi air, memperbaiki jaringan sistem jaringan air dan menurunkan gaya operasional. Inilah sebabnya mengapa terjadi peningkatan dalam abstraksi air, pengelolaan dan adopsi mekanisme alternatif di mana limpasan air di daerah perkotaan dapat dikelola. Namun, sistem yang digunakan dalam Smart Water Management hanya sebatas data yang diolah ke industri pemberdayaan dan memberikan pemahaman manajerial tentang keluaran yang dihasilkan oleh data. Hal tersebut berimplikasi bahwa interpretasi manusia masih diperlukan karena pada akhirnya tujuan AI bukanlah untuk menjadi semutuna, AI hanya perlu bekerja lebih baik daripada manusia. Selanjutnya, dalam bagian ini saya akan melaporkan analisis dari dampak yang disebabkan oleh Smart Water Management. Dari segi kekuatan, Smart Water Management memiliki implikasi yang mendalam bagi Sustainable Development Goals, terutama SDG nomor 10, yaitu pengurangan ketimpangan, dan SDG nomor 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Karena Smart Water Management menawarkan sistem pengelolaan air yang berdasarkan data, adapun kelemahan dari AI adalah bahwa revolusi AI tidak memengaruhi semua orang secara merata. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa penerapan AI bersifat terkonsentrasi di negara dan kota tertentu yang menciptakan disparitas. Dari segi peluang, AI memiliki potensi untuk menciptakan pengganti utama untuk pekerjaan yang ada. Tidak dipungkiri bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi sebagian besar negara berkembang saat ini adalah peningkatan biaya operasional yang timbul karena memburuknya infrastruktur air. Negara-negara ini mencari cara untuk mengurangi biaya, khususnya pengeluaran yang berkaitan dengan sistem pengelolaan air, mendorong mereka untuk beralih ke smart watering system. Namun, AI juga memiliki ancaman dengan adanya konsentrasi teknologi. Maka muncullah kesenjangan, hal tersebut akan menghadirkan resiko seperti skenario di mana ada winner dan loser, di mana penguasa atau pemenang dapat dikatakan sebagai garda terdepan dalam hal penerapan AI. Next. Kesimpulan yang dapat diambil dari penamparan saya adalah bahwa artificial intelligence membuka banyak kemungkinan dari segi perkembangan masyarakat sipil di suatu daerah. Adapun, smart matter management merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals. Next. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan teknis. Apakah ada pertanyaan? Baik. Terima kasih untuk peserta pertama. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kendaraan teknis sebelumnya. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa peraturan terlebih dahulu. Yang pertama, sesi pertanyaan akan dilakukan selama 10 menit dan sesi pertama akan disampaikan oleh dewan juri. Kemudian, saya akan buka sesi pertanyaan bagi para peserta diskusi. Yang kedua, peserta yang ingin bertanya diharuskan menggunakan fitur Raysheim pada kolom partisipan terlebih dahulu. Kemudian, saya selaku moderator akan menunjuk peserta untuk menyampaikan pertanyaannya. Yang ketiga, peserta mohon tertip dalam menyampaikan pertanyaannya dan tidak menggunakan mic secara on. Kemudian, sesi pertanyaan pertama akan saya buka. Untuk dewan juri, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saudara moderator. Saudari Diva, Ibu sudah membaca konsep esainya. Kemudian, Ibu sebetulnya masih mencari penjelasan tentang ada masalah apa tentang water management saat ini. Dan Ibu sebenarnya menunggu jawabannya dari slide, tapi tetap belum muncul. Jadi, Ibu tanyakan, kira-kira ada masalah apa dengan sistem water management yang ada di Indonesia saat ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya persilahkan untuk peserta pertama untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri dan juga terima kasih Panitia atas waktunya. untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri yang terhormat, apakah ada permasalahan di smart water management di Indonesia yang tentu ada? Ibu, maaf, sebelum smart waternya ya. Jadi, kan smart water itu kan ide yang akan ditawarkan oleh saudara ya. Tapi, sebelum smart water itu Anda ajukan, ada permasalahan apa di water management di Indonesia, sistem water management di Indonesia ini? Itu yang ingin Ibu kompon. Oke, baik. Terima kasih untuk sistem manajemen air tersendiri di Indonesia. Permasalahan yang pertama adalah sistem yang belum dapat, yang belum merata dan juga pump, penyediaan air di Indonesia itu masih bersifat terkonsentrasi dan hanya diolah oleh pemerintah. Di mana pemerintah pemerintah sendiri juga tidak menawarkan sistem yang komprehensif yang dapat disalurkan secara merata. Hal ini dibuktikan juga oleh adanya krisis air yang hanya dialami oleh beberapa daerah. Contohnya seperti Jakarta merupakan pusatnya pusat perkembangan di Indonesia. Sehingga banyak dari masyarakat Indonesia yang tinggal di pusat jarang mengalami krisis air karena pasokan air terkonsentrasi di Jakarta. Tetapi untuk masyarakat di daerah atau masyarakat yang mungkin jauh dari daerah-daerah terkonsentrasi mereka kerap mengalami krisis air di mana air yang mereka dapatkan tidak tersanitasi ataupun tidak bersih. Itu dari segi dari segi pemerataannya dan juga untuk mencoba fokus saja jadi sekian banyak permasalahan sistem yang ada kemudian Anda fokus melihat permasalahannya apa sehingga smart water management ini menjadi penting. Jadi sebetulnya permasalahan apa yang menjadi fokus jangan disebutkan semua. Tapi yang fokus ini yang berhubungan dengan smart water management itu yang gimana sehingga Anda mengajukan ini manajemennya kekurangannya ada di sini sehingga smart water management ini yang akan Anda ajukan. Bisa di clear kan? Clear. Baik. Selain dari pemerataan yang masalah yang perlu ditekankan juga adalah melalui sistem pengelolaan air di Jakarta sendiri. Contohnya seperti tanggul atau kali-kali di mana Jakarta memiliki sistem saat apabila meteran air sudah mencapai batas maka sistem tersebut akan mencegah Jakarta dari kebocoran atau kebanjiran. Namun karena sistem tersebut belum terlalu canggih atau belum dilibatkan dengan teknologi AI yang memadai maka sistem tersebut masih terdapat permasalahan dalam bidang kata kelolanya atau manajemen untuk memperbaiki sistem tersebut yang sudah ada. mohon maaf Ibu Ibu masih begini tadi Anda sudah menyebutkan kondisinya bahwa ada rekomendasi dari Anda dengan smart water management dari smart water management itu sebenarnya Ibu mengharapkan ada gambaran sistem ya manajemen yang Anda masukkan sehingga si AI-nya itu di bagian mananya dan mekanismenya bagaimana itu mohon konfirmasinya karena di skema yang tadi Ibu tidak terlalu bisa jelas menangkap sebetulnya teknologi AI-nya itu sebetulnya untuk menyelesaikan subsistem yang apanya gitu silakan baik terima kasih untuk subsistem dari smart water manajemen terdapat banyak namun yang ingin peran AI adalah di dalam smart watering sistem dimana AI dapat mengelola air secara real time sehingga air yang disalurkan dari pusat dari pusatnya itu dapat dilihat atau dikelola secara real time sehingga sistem AI itu sistem AI dapat memastikan bahwa pasokan air itu terkelola dengan benar mau itu untuk disalurkan kepada warganya maupun untuk hal yang lain jadi inti dari perang AI dalam smart water management merupakan untuk mengelola atau melihat data-data air pasokan air secara real time atau secara langsung berarti ini berbasis data ya nanti ada data anda seharusnya nanti bisa mereview tulisan anda itu karena untuk nanti akan dibahas di FGD bahwa konten-konten itu menjadi penting untuk ditambahkan dalam konsep yang akan anda ajukan ya karena secara tulisan itu tidak menangkap itu kemudian ya adopsi adopsi yang mohon juga nanti adopsi bagaimana si apa AI-nya itu dibangun dalam sistem saya kira itu perlu dikelirkan juga saya kira waktunya masih ada apaan itu ya untuk Ibu baik terima kasih Ibu atas pertanyaannya dan terima kasih Riva atas jawabannya selanjutnya akan saya buka sesi pertanyaan untuk peserta diskusi bagi yang ingin menanyakan pertanyaannya harap menggunakan fitur resen pada kolom partisipan terlebih dahulu dan saya minta untuk memberikan pertanyaan secara singkat padat dan jelas baik akan saya hitung sampai tiga untuk memberikan kesempatan bagi peserta diskusi untuk memberikan pertanyaannya satu dua tiga baik tampaknya tidak ada yang ingin bertanya dari peserta diskusi maka dari itu sesi tanya jawab bagi peserta pertama atas nama Diva telah usai acara selanjutnya adalah sesi presentasi peserta kedua atas nama Firsti Afrilia Haryadi selama 10 menit dan kembali saya ingatkan pemberitahuan waktu presentasi akan diupdate melalui kolom chat baik untuk peserta atas nama Firsti saya persilahkan terima kasih Al-Fanidia saya masih menunggu Bismillahirrahmanirrahim selamat pagi semuanya selamat pagi panitia dan teman-teman semuanya perkenalkan nama saya Firsti Afrilia saya akan mempresentasikan hasil karya esai saya yang berjudulkan potensi Indonesia dalam mewujudkan masyarakat 5.0 yang ramah lingkungan selanjutnya selamat pagi revolusi industri keempat tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan kehidupan yang lebih nyaman dan lebih ramah lingkungan salah satunya adalah bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat luas dengan jumlah produk yang sangat besar dan disertai dengan sumber daya alam yang sangat besar dengan begitu kebutuhan akan potensi sumber energi ini sangat besar untuk menuhi kehidupan jumlah kehidupan masyarakat yang sangat banyak lalu apa saja potensi sumber energi terbarukan di Indonesia setidaknya ada lima yaitu gelombang laut biomasa energi surya energi angin dan panas bumi selanjutnya baik saya sudah menampilkan sebuah data yang saya peroleh dari IASR mengenai 10 wilayah dengan kapasitas energi terbarukan terbesar di Indonesia yaitu Kalimantan Barat Papua dan Jawa Barat sebagai tiga peringkat teratas bagi terbi kita fokuskan kepada Papua yang memiliki potensi sebanyak 26.529 megawatt namun kapasitas yang terpasang baru 20 megawatt sedangkan berdasarkan data yang saya temukan bahwa pada tahun 2020 masih ada 433 desa di Indonesia terutama yang berasal dari Papua yang masih belum memiliki akses terhadap aliran listrik hal ini sangat disayangkan mengingat bahwa sangat besar sekali jumlah potensi sumber energi terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia oleh karena itu diharapkan bahwa pemerintah investor dan masyarakat bisa bekerjasama untuk mewujudkan potensi sumber energi yang dapat dimanfaatkan lebih baik lagi selanjutnya baik lalu apa peran IoT Big Data dan AI dalam pengimplementasian pembangunan sumber daya energi terbarukan di Indonesia yang pertama itu adalah Internet of Things Internet of Things adalah segala bentuk device atau alat yang bisa saling bertukar data mengunduh maupun mengupload data yang kemudian data-data tersebut akan terkumpul dalam suatu Big Data yang kemudian dapat dibentuk suatu artificial intelligence berdasarkan data-data yang sudah diperoleh oleh IoT dan melalui Big Data pada saat ini artificial intelligence atau kecerdasan buatan sudah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan memprediksi perubahan iklim dan juga membantu para peneliti untuk melihat tanda-tanda atau ciri-ciri dari adanya perubahan iklim saat ini dengan akurat selain itu juga sudah dimanfaatkan untuk pemprediksian cuaca oleh karena itu kita dapat melihat bahwa disini artificial intelligence sudah memiliki kapasitas untuk mengetahui tekanan udara suatu wilayah suatu wilayah ketinggian suatu wilayah yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk mengetahui lokasi suatu tempat dengan akurat dan juga diharapkan dengan kita mengetahui lokasi akurat dengan segala suatu unsur yang dimiliki oleh lokasi tersebut secara geografis dapat diketahui potensi apa yang sesuai di wilayah tersebut untuk dikembangkan atau dibangun suatu sumber daya energi terbarukan di lokasi tersebut selanjutnya baik lalu ada aktor penting dalam pengimplementasian sumber energi terbarukan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ada pemerintah investor dan masyarakat yang harus turut aktif dan bekerjasama dalam terwujudnya sumber energi terbarukan di Indonesia bagi pemerintah setidaknya terdapat lima peran yang dapat dilakukan untuk pengembangan EBT yaitu meningkatkan kapasitas pembangkit yang digunakan untuk produksi energi menyediakan akses di daerah yang terisolir untuk memperoleh sumber energi modern mengurangi subsidi bahan bakar minyak sehingga pemintaan akan energi lebih ramah lingkungan dan lebih murah akan semakin gencar di kalangan masyarakat menggiatkan upaya pengurangan terhadap gas emisi rumah kaca dan melakukan penghematan energi sebesar mungkin kemudian pemerintah juga memiliki peran untuk menarik daya investor untuk berinvestasi di Indonesia terutama dalam bidang pengembangan sumber energi terbarukan tersebut dengan memberi akses kemudahan untuk berinvestasi namun harus disertai dengan perhitungan akan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat kemudian bagi investor tentu saja investor berperan untuk berinvestasi membantu pemerintah bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun adanya sumber energi terbarukan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan atas energi masyarakat Indonesia yang cukup besar seperti yang kita tahu bahwa masih banyak kapasitas yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia namun saat ini penggunaannya masih sangat terbatas oleh karena itu diharapkan bahwa investor ini dapat diajak dapat dikerjasama dengan pemerintah untuk membangun suatu sumber energi terbarukan selanjutnya adalah masyarakat untuk masyarakat hal yang paling penting untuk mendorong terjadinya pembangunan sumber energi terbarukan yang lancar adalah sikap kooperatif agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar namun selain itu bagi masyarakat terutama untuk kaum yang masih muda seperti pelajar juga bisa membantu peran pemerintah dengan mensosialisasikan pentingnya penggunaan energi ramah lingkungan dan pentingnya untuk melakukan penghematan terhadap energi dalam kehidupan sehari-hari seperti itu selanjutnya selanjutnya baik sekian presentasi dari saya apabila ada pertanyaan dipersilahkan apabila ada kesalahan mohon maaf terima kasih baik terima kasih kepada presentan kedua sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab pertama akan saya persilahkan untuk berlewan juri menyampaikan pertanyaannya baik terima kasih saudara Phil Christy ya dari judul itu mungkin masih sedikit kurang fokus ya Anda menyebutkan potensi Indonesia dalam mewujudkan masyarakat timan Indonesia punya potensi banyak begitu sebetulnya kalau melihat tulisan di dalam ini sudah jelas tapi ingin konfirmasi lagi sebetulnya potensi Indonesia yang mana yang akan Anda fokuskan untuk pembahasan ini untuk pembahasan kali ini saya ingin fokuskan berdasarkan data yang sudah saya temukan tadi bahwa masih besar sekali kapasitas atas potensi sumber daya energi terbarukan terutama sumber energi terbarukan ini apalagi energi terbarukan atau energi ramah lingkungan itu minta konfirmasinya yang akan Anda bahas energi baru terbarukan sedangkan di judulnya adalah energi ramah lingkungan karena konsepnya akan berbeda bisa Anda jelaskan energi ramah lingkungan apa yang akan Anda fokuskan bagaimana mungkin ya kalau misalnya memfokuskannya saya sedalam pemfokusan penggunaan energi ini saya ber apa ya rely on the artificial intelligence untuk mendeteksi dalam suatu wilayah tersebut potensi energi apa yang cocok untuk dimanfaatkan sehingga penggunaannya tidak terbatas pada suatu waktu tertentu dan dapat berlangsung secara terus-menerus seperti itu boleh disebutkan satu contoh clear-nya bagaimana suatu lokasi wilayah mempunyai suatu potensi sumber energi yang ramah lingkungan misalkan bisa sebagai contoh untuk di wilayah pesisir atau di sekitar wilayah pantai dapat menggunakan sumber energi yang berdasarkan oleh gelombang laut misalnya dengan begitu sumber energi ini bisa dengan mudah dimanfaatkan dan juga cocok dengan wilayah tersebut tidak 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 condong jauh gitu misalnya kalau misalnya di suatu wilayah pesisir menggunakan energi yang lain misalnya angin belum tentu energi angin itu dapat dimanfaatkan terus-menerus mungkin penggunanya akan terbatas oleh karena itu suatu wilayah pesisir akan lebih cocok untuk menggunakan energi yang berdasarkan oleh gelombang laut seperti itu baik dari situ ibu belum melihat juga dari ide Anda secara clear dari Anda sudah benar memetak ada pemetaan ya ada pemetaan wilayah-wilayah dengan potensi apa masing-masing sumber energinya tetapi ibu juga belum clear bagaimana dengan karakter masing-masing wilayah yang berbeda dan energi yang berbeda-beda konsep artificial intelligence atau big data yang menjadi tema dari diskusi nanti itu itu bisa Anda munculkan gitu kira-kira bagaimana ide Anda bisa masuk seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ide saya adalah memanfaatkan informasi-informasi yang sudah terkumpul di dalam big data yang diperoleh melalui IoT yang kemudian akan dimanfaatkan untuk pembentukan suatu artificial intelligence sehingga artificial intelligence ini dapat memiliki data-data yang cukup lengkap dan mendukung pembangunan suatu alat atau mesin yang dapat mendeteksi potensi sumber energi terbarukan yang dapat diandalkan oleh suatu wilayah tersebut satu lagi mungkin ya dari tadi menyebutkan Anda menyebutkan tiga aktor yang berperan dalam perencanaan apa rencana untuk masyarakat 50 ini tadi disebutkan masyarakat itu bisa mensosialisasi tapi Ibu ingin lebih mendapatkan suatu jawaban yang lebih atraktif dari Anda sebagai mahasiswa yang masuk sebagai kategori masyarakat selain hanya sekedar bersosialisasi ada ide apa yang bisa Anda munculkan atau Anda bisa mengajukan sebagai ini suatu konsep yang real bisa dilakukan minimal di wilayah sekitar kalau Anda dari Unpad mungkin sekitar Jatinangor atau Sumedang yang real-real saja boleh Anda berikan rekomendasi baik untuk saya akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini yang sedang ngetrend itu berbagai macam tantangan atau challenge di social media mungkin kita dapat memanfaatkan dengan challenge-challenge ini untuk menggunakan energi lebih sedikit atau menghemat energi untuk mendorong orang-orang di sekitar untuk melakukan penghematan energi dan kita juga melalui challenge tersebut kita akan menyampaikan bahwa manfaat apa saja yang harus yang dapat dimanfaatkan yang dapat diperoleh apabila kita melakukan suatu tindakan penghematan energi seperti itu itu dari saya dan masyarakat mahasiswa juga bisa bekerjasama dengan BEM misalnya untuk menetapkan suatu tanggal tertentu untuk memperingati adanya hari penghematan energi dengan begitu kita dapat mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar melalui bisa kampanye namun pada saat ini belum bisa atau melalui media sosial juga seperti itu baik terima kasih cukup dari saya baik terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab bagi para peserta diskusi bagi yang ingin menanyakan pertanyaannya harap menggunakan fitur esen terlebih dahulu pada kolom partisipan bagi yang ingin bertanya saya persilahkan baik saya akan hitung sampai tiga untuk memberikan kesempatan bagi peserta diskusi untuk bertanya satu dua tiga halo kakak baik apakah ada yang ingin bertanya iya betul baik silahkan menyampaikan pertanyaannya iya terima kasih atas kesempatannya saya sebenarnya tadi sudah raisin tapi ternyata tidak ke detail atau seperti bagaimana pertanyaan saya kepada Firsty saya mau nanya yang soal ini tadi di SI kamu menyatakan bahwa artificial intelligence yang itu harus digunakan dalam optimalisasi penggunaan energi baru terborakun dan atau energi ramah lingkungan tapi sekarang itu kan kamu juga saudara juga menjelaskan tentang bagaimana pentingnya sinergisitas antara badan usaha atau investor dengan pemerintah dan masyarakat artinya itu menempatkan posisi pengelolaan energi kita itu pada public private partnership nah pertanyaannya adalah bagaimana kamu bisa menjamin akan terjadinya sinergisitas tersebut di saat yang sekarang saja dalam pengelolaan energi baru terbarukan panas bumi itu mengalami kegagalan pada tahap eksplorasinya misalkan kita bicara soal di Dieng di wilayah kerja Dieng di wilayah kerja pasaman Sumatera Barat di wilayah kerja panas bumi di parompong Jawa Barat itu membuktikan bahwa penggunaan artificial intelligence yang hari ini itu belum dapat menjawab tantangan kita untuk pengelolaan energi yang jauh lebih konferensif dan kontinu terima kasih baik saudara terima kasih atas pertanyaannya saya akan mencoba jawab melalui data hambatan pengembangan IBT di Indonesia saat ini berdasarkan presentasi yang disampaikan kemarin oleh Bapak Muhammad Fatah bahwa hambatan pengembangan IBT di Indonesia itu ada tiga setidaknya yaitu kebijakan pemerintah dengan alokasi anggaran yang belum memihak penggunaan instalasi produser IBT belum efisien dan masyarakat belum siap atau familiar dengan adanya energi terbarukan nah jika kita dilihat di sini mungkin kegagalan dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan itu masih ada karena keterbatasan pendanaan dari pemerintah dan kurangnya perhatian pemerintah atas alokasi dan pentingnya penggunaan energi ramal lingkungan ini jadi masih banyak kekurangan-kekurangan yang sampai hari ini dialami dalam penggunaan sumber energi yang ramal lingkungan seperti itu baik apakah sudah selesai jawabannya peserta atas nama versi sudah baik terima kasih kepada para peserta diskusi atas pertanyaannya mohon maaf karena waktu sesi tanya-jawab bagi peserta kedua telah habis maka kita akan melanjutkan pada sesi acara selanjutnya baik sesi selanjutnya adalah presentasi dari peserta ketiga atas nama Milenia Agata selama 10 menit kembali saya ingatkan pemberitahuan waktu presentasi akan diupdate melalui kolom chat baik untuk Milenia Agata saya persilahkan baik terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya akan terima berterima kasih kepada Dewan Juri dan juga kepada Panitia atas waktunya saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai pemanfaatan artificial intelligence dalam pemetaan dengan menggunakan drone pada wilayah yang akan digunakan sebagai pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro atau yang disebut juga dengan PLTM oke next selanjutnya yaitu pokok bahasan yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai apa sih itu pengertian dari artificial bisa sebelumnya apa sih itu pengertian dari artificial intelligence yang kedua yang kedua adalah apa yang disebut juga dengan sumber energi eco-friendly yang ketiga adalah mengenai pembangkit listrik tenaga minihidro dan yang keempat adalah pemanfaatan artificial intelligence dalam pemetaan pembangkit listrik tenaga minihidro next selanjutnya kita pertama akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan artificial intelligence next jadi artificial intelligence merupakan suatu teknologi yang memiliki kemampuan untuk membuat komputer mampu menirukan cara berpikir dan bertindak seperti layaknya yang dilakukan oleh manusia jadi artificial intelligence ini merupakan suatu kecerdasan buatan yang berbeda dengan kecerdasan alami yang dimiliki oleh manusia misalnya saja seperti kecerdasan buatan ini itu bersifat bersifat teliti bersifat konsisten dan berbeda dengan kecerdasan manusia yang bersifat tidak teliti dan tidak konsisten kecerdasan buatan ini juga mampu menyimpan data yang digunakan pada waktu-waktu tertentu dan dapat digunakan kembali bagi generasi selanjutnya sedangkan kecerdasan alami itu sifatnya karena dilakukan oleh manusia maka tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama kemudian artificial intelligence sendiri juga dapat digunakan dalam berbagai hal seperti dalam robotika financial planning kemudian dalam hal engineering medical system dan sebagainya nah fungsi dari artificial intelligence ini terutama adalah dalam rangka menganalisis big data dan juga mengolah informasi sedangkan tujuan diterapkannya artificial intelligence sendiri adalah dilakukan dalam rangka mempercepat waktu pengerjaan dalam analisis big data tersebut dan juga melakukan efisiensi dari pekerjaan-pekerjaan yang dilapai manusia next nah kemampuan artificial intelligence sendiri pada dasarnya dibagi menjadi empat bagian diantaranya yaitu dalam hal menganalisis yang kedua adalah dalam hal mengolah big data yang ketiga merespon dengan cepat dan yang keempat memperbaiki suatu dokumen dengan akurat menganalisis itu seperti misalnya ketika kita menggunakan aplikasinya itu dalam aplikasi playstore nah kita itu disitu pasti akan mengetahui bahwasannya di playstore itu akan ditampilkan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan apa yang biasa kita gunakan atau yang biasa kita unduh selanjutnya adalah mengolah big data jadi mengolah big data ini misalnya sederhananya ketika kita menggunakan aplikasi instagram nah ketika kita menggunakan aplikasi instagram itu pasti kita tahu bahwasannya foto-foto ataupun hal-hal yang kita lihat konten itu itu berkaitan dengan apa yang biasa kita buka ataupun kita telusuri di bagian explore kemudian selanjutnya adalah merespon dengan cepat nah merespon dengan cepat ini adalah kemampuan artificial intelligence dalam merespon suatu hal dengan cepat misalnya seperti ketika kita sedang menggunakan platform e-commerce nah pasti disitu akan ada balasan secara cepat dari penjual dimana itu tuh dilakukan dengan secara otomatis nah selanjutnya adalah memperbaiki suatu dokumen dengan akurat dimana memperbaiki suatu dokumen dengan akurat itu dilakukan dalam peran memberikan seorang editor dimana suatu dokumen itu tidak hanya dapat diketahui kesalahan-kesalahannya namun juga dapat diperbaiki kesalahan tersebut next nah keunggulan artificial intelligence yang pertama adalah bersifat permanen yang kedua adalah menawarkan kemudahan yang ketiga bersifat konsisten dan teliti serta yang keempat itu dapat disimpan next selanjutnya kemampuan artificial intelligence dalam analisis big data itu dapat digunakan dalam dalam rangka menganalisis informasi dari satelit buatan selanjutnya menganalisis radar cuaca di darat serta menganalisis informasi kerusakan sensor dari suatu bangun next yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pemanfaatan AI dalam energi eco-friendly ini sendiri jadi energi eco-friendly atau yang disebut juga dengan energi yang ramah lingkungan dan terbarukan merupakan kelompok energi yang dapat diperbaharui cenderung tak terbatas tidak memberikan efek gas rumah kaca serta tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan potensi pemanasan global jadi seperti kita tahu bahwasannya sifat-sifat yang dimiliki energi eco-friendly seperti tidak menghasilkan dampak terhadap lingkungan kemudian tidak memberikan polusi dan ketersediaan yang tidak terbatas itu menjadikan bahwasannya energi eco-friendly ini merupakan potensi energi yang harus digunakan secara terus-menerus karena ketersediaannya yang tidak terbatas ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal dan berbagai bidang next nah sumber energi eco-friendly ini sendiri diantaranya yaitu seperti dari air kemudian sinar matahari kemudian ada angin panas bumi dan biomasa next nah air sebagai sumber energi eco-friendly itu seperti kita tahu bahwasannya Indonesia memiliki potensi sumber air yang besar dimana air ini merupakan salah satu dari sumber energi terbarukan dari lima energi terbarukan seperti angin matahari panas bumi biomasa dan sebagainya tadi dimana air ini dapat dimanfaatkan dalam pembangunan suatu pembangkit listrik tenaga minhidro atau yang sering disebut juga dengan PLTM berbeda dengan sumber energi terbarukan lainnya air itu akan terus menghasilkan tenaga non-stop dan ketersediaannya akan dihasilkan dari siklus hidrologi yang dihasilkan oleh alam next selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai tenaga pembangkit listrik tenaga minhidro atau yang disebut juga dengan PLTM maaf sebelumnya pembangkit listrik tenaga minhidro sendiri merupakan pembangkit listrik yang menggunakan air sebagai suatu sumber energi yang potensial dimana dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga minhidro ini dapat dilakukan pada area-area yang terpencil maupun area-area perdesaan dalam rangka menjamin ketersediaan energi listrik tersebut dengan merata di seluruh wilayah yang ada di Indonesia sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kesusahan akan mengenai kebutuhan listrik tersebut dimana dalam pembangunan pembangkit listrik ini sendiri kita dalam hal ini memanfaatkan adanya suatu kecerdasan yang dilakukan dalam pemetaan wilayah pembangkit listrik ini dengan menggunakan teknologi drone tersebut selanjutnya nah keunggulan PLTM sendiri adalah sumber energi listrik yang andal dampak seminimal mungkin terhadap lingkungan sumber energi efisien ramah lingkungan dan terbarukan dan terjangkau next selanjutnya 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 adalah pemanfaatan AI dalam PLTM itu dilakukan dengan pengaplikasian artificial intelligence yang diterapkan dalam menganalisis big data yang digunakan pada alat bernama drone yang dimana alat tersebut digunakan dalam merekam hasil pemetaan yang dilakukan pada suatu topografi dimana topografi itu merupakan peta topografi merupakan peta terhadap suatu wilayah yang dalam hal ini peta tersebut akan digunakan dalam pembangunan suatu PLTM yang akan dapat mendistribusikan listrik-listrik dari hasil air sebagai sumber energi potensial tersebut baik terima kasih karena waktu telah habis terima kasih atas kesempatannya dan apabila ada pertanyaan saya persilahkan terima kasih kepada presentan ketiga resi selanjutnya adalah sesi tanya jawab terima kasih untuk teknologi PLTM ini ya PLTM ini potensial tidak di Indonesia ini maaf apabila saya boleh ulang potensial energi PLTM itu tadi ya bu ya dari sekian banyak sumber energi yang ada Anda memilih kajian tentang pembangkit listrik tenaga mini hidro dengan atas dasar apa mengambil PLTM itu dan itu yang menanyakan potensinya seberapa besar di Indonesia bagi sumber energi yang lain baik saya akan menjawab pertanyaan mengenai potensi energi PLTM di Indonesia seperti kita tahu bahwasannya air itu merupakan sumber energi yang sangat besar di Indonesia terutama di daerah pesisir dimana apabila listrik itu ketersediaannya belum rata terutama di daerah-daerah pinggiran daerah-daerah perdesaan yang sangat berbeda dengan daerah perkotaan yang sudah dijangkau dengan aliran listrik yang sudah merata sehingga kita mampu menggunakan potensi air ini yang ketersediaan yang melimpah ini dapat digunakan dalam pembangunan PLTM dalam rangka menjangkau ketersediaan listrik di daerah-daerah tersebut karena apabila tidak dimanfaatkan itu kita sangat rugi dengan adanya potensi air tersebut sebagai sumber energi yang terbarukan begitu Bu sebetulnya memang potensinya besar ya tetapi tadi di tulisan Anda di S&E belum clear menunjukkan juga dari permasalahan itu dari kondisi itu ada permasalahan besar permasalahan besar adalah di di atas sebetulnya yang untuk melihat peta-peta wilayah yang ada sumber airnya dan itu bisa dijadikan sebagai sumber PLTM itu mungkin perlu di klinkan nanti hanya setelah setelah Anda menyebutkan potensi yang besar Anda mengajukan suatu teknologi dengan drone ini sebenarnya drone itu sudah biasa juga sebetulnya data yang direkam oleh drone itu kemudian akan menjadi informasi database yang bisa memetakan setelah mendapatkan data yang ada ini yang belum Ibu minta informasi juga dari Anda ide Anda itu bagaimana pada saat drone ini sudah punya database besar data itu berutuknya bagaimana dan bagaimana menerjemahkannya supaya Anda bisa merekomendasikan sebagai apa milayah-milayah yang layak untuk dijadikan PLTM ini yang dihasilkan oleh drone itu nanti hasilnya wilayah tersebut itu seperti kita tahu wilayah tersebut pasti memiliki berbagai kriteria sebagai kriteria yang akan digunakan dalam pembangunan suatu PLTM sehingga wilayah tersebut perlu apa ya namanya perlu direkam dan juga perlu diketahui dari potensi wilayah tersebut sehingga hasil rekaman tersebut pada nantinya akan digunakan dalam analisis serta dalam pengolahan data terkait proses pembangunan dari suatu PLTM tersebut Anda dari UPN jurusannya apa dari hubungan internasional hubungan internasional jadi nanti mungkin bisa diskusi dari tim geologi gitu ya data parameter apa dari karakter topografi ini yang perlu direkam oleh drone itu yang perlu kita input dalam sistem AI yang tidak ada dalam bidron itu ya jadi itu tidak muncul di presentasi juga tidak muncul di konsep tulisan Anda saya kira itu cukup penelitian pertanyaan dari Ibu baik terima kasih Ibu atas pertanyaannya selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab bagi para peserta diskusi bagian yang menanyakan pertanyaannya harap menggunakan fitur esen pada kolom partisipan terlebih dahulu baik tampaknya atas nama Diva Gristia apakah Anda ingin bertanya iya terima kasih Pak Nitya apakah saya boleh menanyakan pertanyaan saya sekarang baik silahkan terima kasih saudara Miledia atas presentasinya mungkin karena waktunya sudah habis sebelum presentasi selesai saya ingin menanyakan siapa saja aktor yang akan menjalankan program ini dan apakah pemerintah sebelumnya sudah mendukung penggunaan drone dalam manfaatan energi tersebut terima kasih baik saya akan menjawab mengenai atas pertanyaan saudari Diva mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembangunan PLTM sendiri seperti kita tahu bahwasannya aktor yang terlibat diantaranya seperti masyarakat kemudian aktor yang terlibat juga pemerintah serta aktor yang terlibat lainnya seperti diantaranya adalah teknisi-teknisi yang tergabung dalam proses pembangunan PLTM ini sendiri seperti kita tahu bahwasannya pemerintah itu berperan dalam rangka mendukung program-program serta pemerintah berperan dalam rangka menjalankan menjalankan pemerintah berperan dalam rangka mengatur serta memimpin melakukan pengaturan terhadap proses pengerjaan PLTM yang dilakukan ini dimana dalam proses pembangunan ini kita memerlukan dukungan dari masyarakat seperti yang kita tahu bahwasannya pembangunan PLTM di daerah-daerah terpencil ini kita membutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk mengetahui daerah-daerah mana yang potensial serta daerah-daerah yang potensial dalam rangka mendirikan suatu PLTM ini sendiri dimana daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang belum dijangkau energi listrik secara merata di daerah tersebut sehingga dalam hal ini masyarakat perlu melakukan pemantauan dan menyampaikan aspirasi-aspirasinya sehingga pemerintah mampu menjalankan program-program dalam rangka memperhatikan listrik di daerah tersebut begitu baik saudara Diva apakah jawabannya telah menjawab pertanyaan Anda sebenarnya ada lagi pertanyaannya mungkin untuk memberi konteks salah satu konsen dari orang-orang untuk penggunaan AI sendiri adalah keamanan privasi nah disini saudari milenia mengpromosikan konsep artificial intelligence dengan drone dimana penggunaan drone sendiri masih disusun untuk regulasinya nah pertanyaan saya disini adalah apakah pemerintah sebelumnya sudah pernah mendukung penggunaan drone untuk memanfaatan hal-hal tersebut baik baik sebelumnya memang drone merupakan suatu alat yang masih diragukan untuk dalam hal privasinya namun dalam dalam suatu pemetaan PLTM ini sendiri drone ini sangat diperlukan karena seperti yang kita tahu untuk mengukur luasan milayah yang sangat besar itu akan sangat terbatas apabila dilakukan secara manual dengan pekerjaan yang terkenal oleh manusia sehingga memerlukan suatu teknologi yang disebut dengan drone ini dimana drone itu nanti akan merekam wilayah sehingga drone tersebut akan menggantikan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan artificial intelligence dimana pemerintah sebelumnya belum mengatur lebih jelas mengenai penggunaan drone ini namun secara umum dikarenakan kemudahan penggunaan drone ini kita sudah tahu bahwasannya sudah banyak teknologi drone ini digunakan dalam berbagai sektor di Indonesia baik terima kasih atas pertanyaannya dan jawaban dari sodara Melania sesi tanya-jawab bagi presentan ketiga telah habis selanjutnya akan kita lanjutkan pada sesi presentasi oleh peserta keempat atas nama Dara Salsa Bila selama 10 menit dan kembali saya ingatkan pemberitahuan waktu presentasi akan diupdate melalui kolom chat bagi sodara Dara Salsa Bila saya persilahkan terima kasih atas kesempatannya media elektronik jaga pohon agar tetap tumbuh tidak untuk ditebang serta merta untuk dijadikan kertas demi kelasrian dan keseimbangan bumi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya perkenalkan saya Dara Salsa Bila dari Universitas Pajajaran hari ini akan mempresentasikan mengenai paper dengan judul rekonstruksi penggunaan kontrak elektronik sebagai upaya mereduksi penggunaan kertas di Indonesia suatu upaya konstruktif pelestarian fungsi lingkungan hidup berdasarkan data hasil riset yang telah dilakukan oleh Kementerian Parindustrian atau Kementerian menyatakan bahwa kebutuhan kertas dunia mencapai 394 juta ton dan akan terus meningkat hingga 490 juta ton per akhir tahun 2020 hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan kita akan kertas itu semakin meningkat data dari World Research Institute menyatakan bahwa sejak tahun 2000 hingga per 2017 saja hampir 10% hutan di dunia mengalami degradasi fragmentasi bahkan untuk ditebang hanya untuk membuat kertas hal ini jelas jika dilakukan terus menerus akan merusak dan mencemarkan lingkungan hidup maka dari itu untuk mendukung kehidupan manusia berkenaan dengan tulis-menulis dan percatakan kertas lainnya maupun tisu dan lain sebagainya maka seharusnya kita sudah melakukan transformasi ke arah digital untuk pembuatan kertas-kertas tersebut seperti pembuatan kontrak perjanjian mengenai sesuatu baik itu perjanjian jual-beli sewa-menyewa dan lain sebagainya penggunaan penggunaan kertas penggunaan jaringan internet semakin masif dilakukan oleh masyarakat dunia hal ini dikarenakan beragamnya potensi yang bisa dimanfaatkan dari keberadaan jaringan ini yang semakin global dan mendunia hal ini dapat dilakukan dengan tahap pengiriman penerimaan dan penyebar luasan informasi secara mudah dan ringkas baik itu dari data elektronik ke analog maupun data digital lantas bagaimana posisi dan validasi kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya kita mengacu dalam pandangan Lawrence Friedman menyatakan bahwa hukum itu merupakan seperangkat hukum yang mengatur aspek tertentu dan dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu maka kontrak elektronik dapat dikategorikan sebagai kontrak yang seperti biasa yaitu konvensional pada umumnya dengan menggunakan kertas kontrak elektronik juga merupakan bentuk baru dalam perkembangan jenis kontrak modern sehingga membutuhkan dasar pengaturan yang tepat dan berdasar sehingga dapat diimplementasikan oleh seluruh unsur masyarakat Indonesia pandangan lain disampaikan juga oleh Johannes Gunawan yang menyatakan bahwa kontrak elektronik merupakan kontrak baku yang dirancang dibuat ditetapkan digandakan dan diseberluaskan secara digital melalui sistem internet secara sepihak oleh pembuat kontrak dalam hal ini adalah pelaku usaha untuk ditutup secara digital pula dengan penutup kontrak dan dalam hal ini adalah konsumen artinya proses penandatanganan kontrak itu akan berada di paling akhir kontrak itu dibuat ada pun kekhawatiran yang yang menjangkiti setiap masyarakat pada saat melakukan kontrak elektronik adalah yang pertama mengenai permasalahan autentifikasi yang berkaitan dengan pembuatan kontrak tersebut bahwa telah telah secara nyata sebenarnya telah terjadi kesepakatan yang melibatkan para pihak tertentu dan mengingatkan diri dalam satu perjanjian dan masalah binding commitment yang mempertanyakan kembali apakah para pihak dapat dikatakan telah membentuk suatu kontrak yang valid dan mengingat atau tidak dan mengenai keabsahannya maka kita perlu melihat bahwa secara teoritis dan doktrin ada pandangan dari Minter Ellison dan Ruth Watts yang menyatakan bahwa kontrak elektronik merupakan kontrak yang ditransmisikan menggunakan sistem komputerisasi artinya proses melakukan kontrak elektronik hanya mentransformasikan medianya saja tapi tidak mengurangi materi secara substantif selain itu menurut Edmond Makarim dan Deliana perhubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dan sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi keberadaan komputer global internet artinya sejalan dengan pandangan Minter Ellison yang menyatakan bahwa kontrak elektronik hanya mentransformasikan lantas bagaimana dengan sistem hukum di Indonesia untuk menanggapi mengenai kontrak elektronik yang pertama kita bisa melihat dalam pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata yang menyatakan bahwa kontrak harus terdapat kesepakatan kehendak itikan baik tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang ada kontrak yang diselenggarakan berdasarkan atas kepatutan kontrak dan tidak melanggar kepentingan umum sebagaimana yang dinyatakan juga dalam pasal 1320 selanjutnya dalam perundang-undangannya lain pada penjelasan pasal 1 angka 17 undang-undang ITE atau undang-undang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik dan sistem elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik menyatakan bahwa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan mengumpulkan mengolah menganalisis menyimpan menampilkan mengumumkan mengirimkan dan atau menyebarluaskan kontrak elektronik maka dari itu dapat terlihat bahwa dalam hukum Indonesia sekalipun sudah melejitimasi keberadaan kontrak elektronik dan seharusnya dapat dilakukan secara konferensif dan terintegrasi oleh seluruh pelaku ataupun hubungan hukum yang terjadi ada pun kekhawatiran mengenai penanda tanganan yang dilakukan secara elektronik kita bisa mengacu dalam pasal 47 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik dinyatakan sah apabila data pembuatan bersifat privat dan hanya diketahui oleh pemilik tanda tangan pemilik aslinya saja yang mempunyai kuasa penggunaannya maka dari itu kontrak yang dibuat dapat itu mengelalui website email video conference sah di mata hukum Indonesia lantas proses digitalisasi yang dilakukan dapat mensubstitusikan penggunaan kertas secara konvensional untuk pembuatan dan penanda tanganan kontrak maka dari itu proses untuk upaya kelesarian fungsi lingkungan hidup dapat dijalankan secara optimal dan sekaligus mereduksi 42% hasil panen kayu hutan Indonesia yang dimanfaatkan untuk membuatan kertas yang merupakan penyumbang emisi full rumah kaca terbesar di pelbagai negara sehingga memberikan kontribusi 92 hingga 110 emisi karbon sektor manufaktur artinya keberadaan kontrak elektronik itu menjadi jawaban atas atas adanya indikasi pelestarian lingkungan hidup dan merusak mengurangi resiko potensi rusaknya lingkungan hidup selanjutnya nah maka dari itu dapat dikonkritkan bahwa penggunaan sistem elektronik sejatinya bukan justru menjadi penyumbang kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup namun pada dasarnya merupakan suatu cara yang optimal untuk peralihan pola kehidupan masyarakat konstruktif agar terciptanya tetanan hidup dunia yang sesuai dengan perkembangan zaman dan menjamin kontinuitas keasrian lingkungan hidup terutama pohon-pohon di hutan sebagai penopang dan paru-paru dunia serta memberikan kehidupan bagi manusia terima kasih atas waktunya saya kembalikan ke moderator baik terima kasih kepada saudara-dara atas presentasi yang telah diberikan selanjutnya akan saya beri kesempatan bagi dewan juri untuk menyampaikan pertanyaannya bagi dewan juri saya persilakan terima kasih ini pertanyaan untuk saudari darah ya ya menarik Anda sudah sedikit di awal menampilkan data tapi mungkin Ibu perlu konfirmasi juga di judul Anda menampilkan rekonstruksi jadi ada konstruksi ulang yang akan Anda tawarkan dalam konsep esai Anda jadi sebelum Anda merekonstruksi berarti Anda sudah bisa menjelaskan konstruksi awalnya seperti apa sih untuk bisa menampilkan suatu bentuk kontrak yang berarti yang non elektronik ya konstruksi non elektronik itu seperti apa sih jadi sebenarnya kalau kita mengacu ke sistem dan realitas yang terjadi sekarang itu menekankan adanya kontrak yang secara konvensional menggunakan kertas misalkan pada saat kita masuk ke unpat saja itu masih menggunakan kertas pada saat penandatanganannya kita harus menandatangani secara manual dan akhirnya kita scan itu dan akhirnya kita kirim kenapa pertanyaannya kita tidak menggunakan kontrak elektronik pada saat awal masuk saja terlepas dari dinamik seperti itu kita bisa mengacu juga dalam perjanjian jual-beli secara konvensional yang masih lazim dilakukan ada beberapa kekhawatiran sebenarnya yang menjadikan masyarakat tidak mau menggunakan kontrak elektronik yang pertama autentisifikasi yang kedua adalah takut tidak diterimanya kontrak tersebut di mata hukum sehingga menekankan masyarakat-masyarakat tersebut untuk menggunakan kontrak-kontrak pada umumnya menggunakan kertas sehingga adanya penulisan SI ini adalah untuk menjawab tantangan bahwa penggunaan kertas itu harus direduksir sehingga kita bisa menggunakan kontrak elektronik toh nyatanya sistem hukum kita juga melejitimasikan itu dan itu akan lebih baik dilakukan untuk kelas harian lingkungan hidup dan penjalanan big data Indonesia seperti itu ibu jadi rekonstruksi yang Anda tawarkan lebih-lebih titik beratnya adalah ada keterjaminan secara legalitas kemudian yang kedua masalah itu ya tanda tangan ya yang dengan digital itu juga sudah sebetulnya bisa dianggap sebagai valid yang ketiga mungkin yang Anda fokuskan di sini adalah dokumen yang sebelumnya di print sekarang tidak perlu di print konstruksi rekonstruksi itu yang Anda tawarkan ya sebetulnya iya betul ibu nah itu mungkin yang perlu di clear kan ya nanti bahwa poin-poin ini sebagai bentuk rekonstruksi Anda gitu jadi di apa dalam esainya itu jelas ide Anda itu sebetulnya dalam suatu paragraf atau skema tertentu ditampilkan bahwa rekonstruksi yang saya tawarkan adalah dalam bentuk ABCTD tadi ya kemudian yang karena Anda di awal sudah bagus menampilkan data kondisi awalnya kira-kira ini akan lebih bagus lagi kalau Anda bisa menceritakan bahwa andekan rekonstruksi ini bisa terjadi seberapa besar tingkat reduksi penggunaan kertas dari suatu kegiatan pembuatan kontrak-kontrak yang ada selama ini persatuan waktu misalkan perbulan atau per tahun andekan konsep Anda ini di apa di realisasi seberapa besar sih tingkat keuntungannya pada saat kita tidak menggunakan kertas ini ada datanya tidak sejujurnya saya belum menemukan data yang mengenai itu bu karena sebenarnya masyarakat yang menggunakan kontrak itu juga tersebar jadi misalkan akan lebih gampang kalau instansi-instansi pemerintah atau suasana yang melakukan kerjasama tapi bagaimana kalau masyarakat-masyarakat pada umumnya yang mengadakan kontrak jual beli dan itu tuh kadang tidak terdeteksi bu ada pun data itu cuma berbasis pada generalisasi penggunaan kertas belakang gitu bu benar saya jadi saya belum dapat informasinya ya mungkin ini yang perlu dicari tahu untuk meyakinkan bahwa sebenarnya tidak ada masalah kalau menggunakan itu dan saya kira Anda juga harus memunculkan bahwa impact kalau strategi ini dilakukan itu luar biasa sekali ini kan ramah lingkungan dan sebagainya begitu ya jadi bisa memperkuat konsep sederhana sebetulnya konsep sederhana ini hanya sebenarnya masalah printing tidak printing kemudian ada sosialisasi legalitasnya sudah aman begitu ya tapi lebih bagus lagi kalau memang ada informasi bagaimana caranya itu mungkin bisa jadi kajian Anda selanjutnya ya mendapatkan data sebenarnya banyak sih terjadi proses kontrak di Indonesia ini gitu ya dari tingkat mungkin di tingkat wilayah kecil di tingkat wilayah bisa dimodelkan di tingkat wilayah besar sehingga di Indonesia atau basisnya mengambil fokus apa instansi-instansi berbasis kontrak itu bisa dijadikan model gitu ambil skupnya 10%-nya saja Anda bisa memproyeksikan saya kira bagus sekali terima kasih cukup pandemi ya baik terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih kepada saudara dan atas jawabannya selanjutnya akan saya buka sesi pertanyaan untuk para peserta diskusi bagi yang ingin menanyakan pertanyaannya harap menggunakan fitur resen terlebih dahulu di kolom partisipan bagi yang ingin bertanya saya persilahkan baik akan saya hitung sampai tiga untuk memberikan kesempatan bagi para peserta diskusi untuk menyampaikan pertanyaannya baik bagi saudara Diva waktu dan tempat saya persilahkan untuk bertanya terima kasih untuk saudari Dara atas presentasinya dan juga konsep yang kebetulan saya baru dengar mungkin untuk menanyakan latar belakang dan urgensi dari e-kontrak ini apakah saudari Dara dapat mengatakan apa saja urgensi dari penggulangan e-kontrak dan apakah dan penggunaan kertas untuk dalam arti untuk mengisi kontrak apakah itu menyumbang berapa banyak sampah kertas sehingga e-kontrak itu merupakan menjadi sebuah urgensi terima kasih oke terima kasih atas pertanyaannya di paparan penjelasan presentasi saya rasa sudah jelas bahwa pada dasarnya hasil dari penelitian ini adalah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian atau Kementarin yang menyatakan bahwa kebutuhan kertas dunia mencapai 394 juta ton dan akan terus meningkat hingga 490 juta ton per akhir tahun 2020 ini jumlah yang cukup banyak untuk direalisasikan hanya untuk kertas dan data dari World Research Institute menyatakan bahwa sejak tahun 2000 saja hingga tahun 2017 terdapat 10% hutan mengalami degradasi fragmentasi bahkan ditebang untuk pembuatan kertas artinya ini menunjukkan adanya potensi deforestasi yang cukup masif dilakukan oleh pelaku usaha maupun pemerintah dalam memproduksi kertas bukankah ini merupakan bentuk urgensitas bahwa kita harus melakukan transformasi terhadap kontrak elektronik sesederhana itu untuk merungu merangi sampah kertas bagi saya ini bukan arsipan secara konvensional baik itu dari kertas dan map-map sekalian itu menyatakan akan meningkatkan validitas dari datanya padahal sebenarnya dalam hukum Indonesia pun sudah melejitimasi bahwa kontrak elektronik maupun pengarsipan secara digital itu dapat dilakukan secara optimal untuk mengurangi penggunaan kertas apalagi di zaman pandemi ini ini membuktikan bahwa efektivitas penggunaan kontrak elektronik itu harus dilakukan agar tidak tertular virus corona dan lain sebagainya seperti itu terima kasih baik terima kasih atas pertanyaan dari saudara Diva dan jawaban dari saudari Dara sesi tanya jawab bagi presentan keempat kali ini telah usai sebelum melanjutkan acara pada sesi selanjutnya kita akan lakukan break selama 15 menit seluruh peserta diharapan tidak meninggalkan room meeting dan dapat kembali hadir tepat waktu pada pukul 9.35 waktu Indonesia Selamat menikmati sesi istirahat pertama kita untuk Anggito saya persilahkan baik terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum Wr. Wb salam sejahtera untuk semua khusus setiap namun budaya salam kebajikan perkenalkan nama saya Anggito Abimanyo sebagai presentator untuk materi saya yaitu teknologi dalam pengembangan sistem eco-friendly bagi masyarakat berikut mari kita kita mulai presentasi ini dengan menanyakan suatu pertanyaan ke dalam diri kita sendiri apa sih makna dan kenapa kita harus membahas tentang AI dan Big Data how important is it sepenting apa hal ini dan kenapa harus diterapkan dan kenapa harus dibicarakan lanjut yang pertama saya akan memberikan contoh penerapan AI dan Big Data secara keseluruhan yang pertama this is the example of stock markets jadi bagaimana Big Data dan juga AI itu menganalisis sebuah laju stock market atau pasar saham yang pertama pada tanggal 17 Februari 2020 stock market Indonesia berada di tahap tertingginya dan dalam waktu yang singkat pada tanggal Februari 28 2020 stock market Indonesia itu menurun secara drastis mengapa demikian dan mengapa hal ini dapat relevansi dengan pembahasan Big Data Big Data can be used to analyze market Big Data dapat digunakan untuk menganalisa sistematis market kalau mungkin diterapkan kepada pengertiannya Big Data itu dapat digunakan sebagai salah satu wadah analisa untuk sebuah data yang harus dianalisis dan data yang harus diimprovisasi kedepannya lanjut yang pertama Big Data to help social and natural improvement bagaimana Big Data dapat membantu permajuan sosial dan juga alam sekitar today the Big Data is influenced not only the business but also for our social life jadi Big Data gak cuma berhubungan dengan penggunaan dalam bisnis tapi juga dalam hidup kita hari-hari it helps to improve social well-being the way government solve social and increase social delivery jadi pemerintah sudah mulai menerapkan Big Data ini dalam ajang mereka memberikan yang lebih untuk masyarakat dalam sistem sosialnya dan juga dalam sistem security sosialnya research says everyday 2.5 quantillion of data is being created which contains information of million people jadi setiap harinya 2,5 quantillion jumlah data itu telah diciptakan dan telah dianalisa dan telah di-store dalam bank data untuk menjelaskan beberapa informasi tentang million of people yang pertama kita merujuk kepada penggunaan data untuk sosial kita yang pertama improving healthcare bagaimana big data bisa improve healthcare pada tingkat populasi yang kuas meningkatkan healthcare menggunakan analisis data dapat membantu mengurangi tingkat penularan penyakit sebagai contoh kita bisa melihat implikasinya dalam bagaimana London mulai maju dari negara yang paling berbahaya dalam corona menjadi negara yang mulai terkendali coronanya dalam waktu yang sempat bagaimana cara mereka menganalisisnya mereka menggunakan sistematis bank dari big data mereka merujuk kepada data yang diberikan oleh big data dan menganalisisnya dan menyetorkannya menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai improvisasi untuk hal-hal yang harus mereka lakukan itu adalah satu contoh penerapan dalam healthcare bagaimana big data bisa membutuhi healthcare adalah big data itu memberikan informasi yang relevan untuk dapat diterapkan dalam penerapan perkembangan sosial dan juga kesehatan di sekitar daerah tersebut berikutnya big data to help social security social security itu dapat diartikan sebagai sekuritas sosial badan pusat menginvestigasi sumber daya yang signifikan dalam analitik data besar atau big data untuk menggali informasi berharga memprediksi hasil di masa depan dan juga membuat keputusan berdasarkan datanya badan United States Social Security atau BSA melakukan hal-hal seperti berikut contohnya meningkatkan sistem mereka yang sudah tercipta dari sekian lama dan implementasi big data untuk memproposisi hal-hal yang mereka memiliki yang kedua mengembangkan kemampuan analisis sistem yang ketiga menerapkan strategi manajemen data dan struktural organisasi jadi big data dapat membantu mereka dalam mengimplementasikan sebuah pengembangan dalam struktural dan strategi manajemen data dan juga struktural sebuah organisasi yang dapat menang simbulangi sebuah masalah poin keempat mengelola masalah keamanan dan privasi klien perusahaan dalam sosial sekuritas big data dapat membantu sebuah sekuritas informasi dalam sebuah klien untuk sebuah perusahaan poin yang terakhir yang bisa saya ajukan adalah mengadvokasi peningkatan investasi dalam analitik data big data untuk sosial security itu dapat menjadi advokator pertama dalam peningkatan investasi atau untuk memajukan sebuah elemen investasi bagi masyarakat big data to improve cities bagaimana big data bisa menimbulkan pemajuan dalam perkotaan dan seterusnya dalam kondisi utama sumber data baru atau big data yang dikoordinasikan dengan kebijakan perkotaan dapat diterapkan mengikuti prinsip-prinsip dasar praktik untuk mencapai solusi baru atau untuk menginfasikan solusi terbaik untuk permasalahan sebuah kota dan poin yang terakhir adalah improving personal life gimana caranya big data itu menyetor informasi-informasi seperti online shopping music streaming dan lain-lain big data itu dapat memberikan relevansi saran untuk yang bisa kita buka dalam sebuah jaring sosial yang kita gunakan sebagai penggerakannya dalam lingkungan sosial lanjut ini adalah contoh pengguna artificial intelligence 74% of responsive respondents agree that AI or artificial intelligence will help solve an environment challenge 74% respondan tuju bahwa AI itu dapat digunakan sebagai salah satu pemberi saran yang terbaik dalam memajukan sebuah environment berikutnya adalah poin-poin saya yang saya lingkari yang pertama adalah poin tentang agrikultur atau AI reduce 90% of this chemical spray on agricultural products gimana caranya AI itu dapat membantu dengan cara mengimplikasi berbasis trigonal smart management agricultural system yang menghubungkan teknologi sandbox sebagai satu sensor utama dan menggunakan teknologi ubiquitous environmental characteristic system yang menghubungkan dengan cloud computing dalam menganalisa struktural sebuah agrikultural design berikutnya poin berikutnya adalah AI is helpful to water leakage management bagaimana caranya data itu dapat mengutilisasi analytical safer way nya bagaimana caranya air itu berkembang bagaimana cara air itu didistribusikan dan bagaimana cara sebuah sumber dari air itu disalurkan dan dikembangkan dalam sebuah tautan masyarakat poin berikutnya adalah tentang dan poin terakhir saya adalah tentang distribusi food waste distribusi food waste itu bagaimana maksudnya berarti AI itu dapat mengurangi food waste atau penyanyian makanan dan bahkan mengembangkan penyeloran makanan dan juga pengembangan agrikultura dan berhubungan dengan makanan bagaimana caranya by monitorizing some key parameters dengan memonitorkan sebuah banyaknya kunci-kunci parameter AI itu dapat memberikan salah satu perishable analisis untuk perishable foods jadi AI itu dapat merujuk pada informasi apa saja makanan yang bisa dibuang dan dapat diulang sebagai sebuah sumber yang dapat dibuangkan kembali atau bagaimana sebuah makanan itu dapat dibuang dan dapat disalurkan menjadi sebuah energi yang dapat diubah di kemudian harinya intinya adalah AI itu harus dikombinasikan dengan data sebagai penyalurnya dan AI itu dapat digunakan sebagai setoran informasi yang dapat menganalisa setoran data tersebut dan dapat digunakan sebagai pengembangan utama dalam berbagai sektor-sektor kehidupan untuk kesehatan untuk makanan untuk food reliance untuk water leakage atau sistem perairan Indonesia dan juga untuk bagaimana bisa dianalisa untuk beberapa sektor bisnis dan juga untuk mengurangi food waste atau pembuangan makanan secara sia-sia berikut mungkin itu saja untuk presentasi saya yang singkat ini berikutnya saya akan membuka sesetanya jawab untuk sesetanya jawab saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih kepada presentan kelima sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab pertama akan saya persilahkan untuk dewan juri menyampaikan pertanyaannya terima kasih Vanitya saudara saudara anggit ya judul yang disampaikan adalah teknologi dalam pengembangan energi eco-friendly disini ibu belum pada saat membaca tulisan ibu tidak tidak menangkap teknologi apa ini sebetulnya akan difokuskan tapi begitu di presentasi ini lebih lengkap dan tulisan dengan presentasi betul-betul berbeda penjelasannya tetapi dari presentasi anda bisa menjepitkan ada tiga fokus yang coba anda tawarkan itu adalah masalah air makanan dan agriculture tetapi secara prinsip itu masih terlalu global juga kalau boleh ibu mengambil meminta satu contoh saja mungkin yang dari tiga contoh yang anda tawarkan itu satu contoh yang menarik adalah masalah sisa makanan mungkin ya itu limbah organik limbah organik ini sama sekali ibu belum tahu kondisinya yang bisa anda tuliskan dalam konsep latar belakang seberapa besar masalah limbah organik sisa makanan ini kemudian dan mengapa ini harus diselesaikan dan bagaimana artificial intelligence ini masuk untuk mendetect gitu ya mendetect sehingga masyarakat itu bisa nge ini pada tarif sekian kita harus apa saya kira konsep itu yang ingin ibu minta konfirmasinya baik saya akan memberitaskan untuk salah satu contohnya itu yang tentang food waste yang pertama saya merujuk kepada sebuah data dari yang ditunjukkan oleh kompas.com yang dituliskan pada tanggal 2020 bulan bulan 10 tanggal 13 bahwa di Indonesia itu masih ada sekitar 1,3 juta ton makanan per tahun yang dibuang secara percuma atau secara percuma merujuk kepada data tersebut yang ditemukan dalam riset yang dilakukan di lingkungan Indonesia saya mengembangkan topik saya tentang food waste itu sebagai bagaimana big data itu mengitorkan informasi tersebut dan bagaimana AI itu dapat mengimplementasikan penggunaannya menjadi menganalisa mana aja sektor makanan yang dibuang membuang gimana aja lingkungan yang paling banyak membuang makanannya dan dimana saja daerah yang paling banyak melakukan pembuangan makanan secara cuman-cuman atau bahkan menyanyiakan makanan hingga membusuk secara sendirinya AI itu dapat digunakan dalam implikasi saya adalah sebagai penyalur analisis bagaimana suatu daerah di Indonesia itu membuang jumlah pembuangannya seberapa bagaimana makanan jenis-jenis makanan apa saja yang cenderung dibuang oleh masyarakatnya dan apa saja jenis-jenis makanan yang cenderung digunakan masyarakat dengan cara yang kurang sistematis dan juga kurang produktif dalam artian konsumtivitas dan juga dalam pengertian penggunaan makanan tersebut dalam objektifitas personalnya jadi mungkin untuk penggunaan untuk merujuk kepada food waste-nya itu saya merujuk kepada bagaimana jumlah tersebut tadi yang totalnya 1,3 juta orang per tahun 1,3 juta kilogram makanan per tahun dibuang secara percuma-cuma dan bagaimana AI itu dapat menganalisis daerah-daerah yang justru membuangnya daerah mana yang paling banyak membuang daerah mana yang paling banyak daerah mana yang paling sedikit membuang-buang makanan dan apa saja makanan yang cenderung dibuang-buang oleh masyarakat itu akan banyak sekali yang menjadi parameter maksud ibu bukan parameter tapi jenis lokasi sampling atau target sampling yang akan harus didapatkan khusus untuk lipah makanan ini menurut saudara Anggito kalau kita tidak perlulah dari sekian total secara nasional itu sekian ton per tahunnya itu kita ambil semua kita cukup mendapatkan data taruh rali 30% 30% itu berarti agak sulit kita mendapatkan data dari rumah tangga karena itu akan menjadi jumlah sampel kecil tapi kalau diakumulasi akan sangat besar sekali tetapi bagaimana kita mencari jenis lokasi sampel yang jumlahnya sedikit tapi kuantitasnya besar kira-kira lokasi itu apa yang bisa Anda targetkan untuk mendapatkan data waste foodnya yang bisa kita peroleh bagaimana cara saya ingin mendapatkan data ke daerahan atau daerah lokasi gimana lokasi itu membuang dan gimana data yang bersumber dalam suatu lokasi itu membuang makanannya saya saya akan mengimplementasikan sebuah pertujuan yang akan bisa diajukan dalam contoh dalam sebuah sidang umum atau sebuah diskusi umum pemerintah daerah untuk seluruh pemerintah daerah itu mulai mengkoalisikan sebuah gerakan untuk riset analisis bagaimana masyarakat sekitar daerahnya itu membuang makanan dan berapa kilogram makanan dibuang per hari dan bahkan per tahun untuk semua sistem masyarakat per daerahnya karena kalau kita mau merujuk kepada bagaimana cara kita menggabungkan atau bagaimana cara kita memperoleh informasi yang berhubungan dengan riset ini kita juga memerlukan persetujuan dan pengelolaan oleh pemimpinan daerah untuk memberikan informasi yang relevan informasi yang subjektif dan juga informasi yang dapat digunakan sebagai analisa perkelanjutan untuk mengendata daerah mana saja yang paling baik di buang makanan dan seterusnya ya sepertinya memang begitu jadi pada ada ada tingkat problem pada saat Anda apa menampilkan teknologi untuk orientasi yang eco-friendly walaupun secara judul ini tidak spesifik ya tapi di sana sama sekali Anda tidak menampilkan di tulisan Anda konsep yaitu tadi aktor-aktor pemerani padahal tadi ada menyebutkan bahwa kalau saya akan masuk ke penjaringan data sebetulnya harus ada izin-izin ini itu dan itu harus bisa tercompile dalam suatu konsep sistem yang terintegrasi gitu ya ini tidak muncul ya di apa di tulisan juga di konsep presentasinya nanti akan kita bahas dalam rancangan untuk FGD-nya nanti gitu ya saya kira cukup dari Ibu silahkan Panitia terima kasih untuk sarannya dan pertanyaannya Ibu Asri baik terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya selanjutnya saya persilahkan untuk peserta diskusi bagi yang ingin bertanya silahkan menggunakan fitur resen pada kolom partisipan terlebih baik untuk peserta atas nama Diva silahkan untuk memberikan pertanyaannya baik terima kasih untuk Panitia dan terima kasih juga untuk saudara Anggito atas presentasinya dan konsepnya yang menarik pertama yang saya ingin tanyakan adalah mengingat Indonesia merupakan negara berkembang di mana ranking Indonesia untuk dari segi teknologi dan manfaatan internet masih termasuk di ranking bawah dari negara-negara lainnya dan bagaimana apa langkah yang harus dilakukan oleh Indonesia agar konsep-konsep yang ditawarkan oleh saudara Anggito dapat terrealisasikan terima kasih baik terima kasih atas pertanyaannya saudari Diva ini jujur pertanyaan yang menarik karena apa ini pertanyaan yang saya kembangkan dalam pikiran saya ketika saya menuliskan artikel saya bagaimana kita mendistribusikan pengertian ini sedangkan Indonesia terluas dan juga beberapa daerah itu juga belum punya komunikasi dan juga sistem yang memadai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan seperti itu pertanyaannya lebih ke bagaimana konsep-konsep yang ditawarkan oleh Mas Anggito yang sudah dipresentasikan itu dapat benar-benar terrealisasikan ini menarik karena cenderung kita harus memikirkan bagaimana konsep lokasi yang tersebar di Indonesia dari mulai daerah yang masih belum tercapai dalam sistematis koneksi internet dan bagaimana beberapa daerah di Indonesia pun masih belum mendapatkan sistematis komunikasi secara luar dan secara nasionalitas bagaimana cara mengimplementasikan ini dan bagaimana ide saya dapat bersebar di Indonesia ini berarti merujuk kepada pengertian saya kita harus memberikan support dalam pemerintah daerah bagaimana caranya pemerintah daerah dapat memberikan itu untuk daerah yang punya konektivitas internet atau dapat sebuah katakanlah kota metropolitan atau kota-kota yang dapat dengan mudah tercapai internet dan juga aksepibilitas itu dapat diterapkan dengan cara kita memberikan sumber daya yang dibutuhkan dapat memberikan subsidi dana yang dibutuhkan dapat memberikan support sistem yang dibutuhkan oleh sebuah pembangunan yang ditujukan untuk masalah yang diterkait tapi hal menarik ini justru mencakup pada daerah-daerah yang tidak dapat mendapatkan konektivitas dan juga daerah-daerah yang masih terpencil bagaimana caranya inilah kenapa saya mengajukan pemahaman pemerintah daerah sebagai sang pemberi atau motivator utama dalam gerakan nasional seperti ini bagaimana cara mereka dapat memberikannya pemberian edukasi yang sistematis dan juga pemberian edukasi yang meluas dari pemerintah daerah yang dari daerah yang terpencil itu adalah poin utama yang ingin saya ajukan mengapa kalau kita mengharapkan Indonesia dapat menyebabkan internetnya keseluruhan daerah kalau Indonesia mau mengharapkan memberikan semua pendidikan seluruh daerah dengan rata that is almost impossible to do there are many there are many areas Indonesia itu yang justru susah banget dijangkau oleh internet dan juga oleh informasi-informasi yang relevan bagaimana caranya adalah bagaimana pemerintah daerah itu dapat memberikan edukasi yang sistematis untuk masyarakat-masyarakat sekitarnya dengan cara apa dengan cara seminar bebas seminar gratis atau seminar yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan atau bahkan menunjukkan potensi pembangunan dalam sistem yang mereka kelola mungkin hanya itu saja yang bisa saya harankan cuma merujuk lagi kembala pengertian bahwa di atas pencil bisa mendapatkan informasi oleh karena itulah saya mengajukan untuk seluruh peminta daerah itu mulai menggerakkan sistem globalized globalized seminar and the seminar will be considered untuk peserta Anggito waktu telah habis terima kasih atas jawabannya sesi tanya-jawab bagi presentan kelima telah usai selanjutnya kita akan kembali menyaksikan sesi presentasi ke-6 atas nama Isma Yustifania dan kembali saya ingatkan pemberitahuan waktu presentasi akan diupdate melalui kolom chat untuk peserta atas nama Isma saya persilahkan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang diwan juri yang saya hormati panitia yang saya hormati serta rekan-rekan yang berbahagia saya Isma Yustifania Supriyadi akan presentasikan gegasan esai saya yang berjudul Pemanfaatan Big Data untuk memperbaiki regulasi pemanfaatan biofull sebagai energi terbarukan di Indonesia saya selanjutnya kata kunci yang ada dalam gegasan saya adalah energi terbarukan biofull dan big data yang kemudian akan mendasari pembahasan saya pada hari ini selanjutnya latar belakang atau urgensi pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia ada beberapa hal yang kemudian melatar belakangi hal tersebut pertama karena penggunaan energi dari bahan bakar yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan harus segera dikurangi kita tahu bahwa bahan bakar yang saat ini kita gunakan secara besar-besar adalah bahan bakar fosil dimana penggunaan bahan bakar fosil dimulai dari pengolahannya sampai penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari masih mengalami atau memberi dampak negatif bagi lingkungan untuk itu diperlukan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan selain itu Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan pada nomor tujuh yaitu energi bersih dan terjangkau dan komitmennya terhadap komitmen internasional negara dengan mendatangani kesepakatan Paris juga melandasi mengapa energi terbarukan di Indonesia semakin berkembang selanjutnya energi terbarukan di Indonesia ini kita ingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang segala sesuatunya pasti dilandasi dengan hukum termasuk dengan energi terbarukan ada beberapa peraturan yang kemudian melandasi bagaimana energi terbarukan diolah di Indonesia yaitu peraturan presiden nomor 79 tahun 2014 peraturan presiden RI nomor 5 tahun 2006 dan kemudian secara khusus membahas tentang energi terbarukan berupa biopool dalam peraturan Menteri ESDM nomor 32 tahun 2008 dan peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2015 peraturan-peraturan ini kita bisa lihat bagaimana komitmen Indonesia secara serius untuk memanfaatkan biopool sebagai energi terbarukan slide selanjutnya seperti yang dibahas oleh saya sebelumnya bahwa pemerintah saat ini ada salah satu fokus pemerintah untuk mencari energi terbarukan adalah dari biopool biopool itu sendiri merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup berupa tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati serta kandungan gula yang tinggi selain itu biopool itu bisa berupa bioethanol biodessel dan biogas bioethanol biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti gandung tebu jagung singkong dan lain sebagainya biodessel dapat diperoleh dari minyak adelai minyak sejenis bunga-bungaan dan lain sebagainya serta biogas biasanya berasal dari fermentasi sampah tumbuhan dilihat dari macam-macam dari biopool kita bisa melihat bahwa Indonesia sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang tinggi mempunyai potensi yang besar untuk kemudian semakin mengembangkan biopool sebagai energi terbarukan namun kita lihat di slide selanjutnya ada beberapa masalah yang timbul dalam pemanfaatan biopool sebagai energi terbarukan slide selanjutnya permasalahan yang saya temukan ada di pihak produsen jadi sebelumnya kita tahu kita yakin bahwa Indonesia memang komitmen untuk menggunakan biopool sebagai energi terbarukan namun kenapa biopool ini tidak bisa secara masif digunakan oleh masyarakat Indonesia ternyata permasalahannya ada di produsen diantaranya adalah produsen mengalami permasalahan mengenai pembatasan bahan sawit insentif untuk produsen penyediaan bahan baku serta minimnya sarana dan prasaran nah jika permasalahan ini tersendat di produsen maka kita yakini akan berdampak juga kepada konsumen yaitu masyarakat Indonesia sehingga pada kenyataannya konsumen dapat merasakan pengolahannya yang tidak stabil jadi ketika produsen membuat menghasilkan energi terbarukan dari biopool tapi pengolahannya yang tidak stabil dan penyeluruhan energi yang tidak merata menyebabkan konsumen yaitu masyarakat Indonesia kembali lagi menggunakan energi lama yang kita pahami sebelumnya dilakukan saya akan saya memberikan solusi dengan menggunakan society 5.0 dimana big data itu sendiri mempunyai data yang sangat besar yang dihimpun dari berbagai sumber sehingga data tersebut faktis nah mengapa big data saya gunakan sebagai solusi dari permasalahan saya karena kita lihat dari karakteristik dari big data itu kita lihat di slide-slide nya ada setidaknya ada 5 karakteristik dari big data yang menjadi alasan mengapa big data ini bisa menyelesaikan permasalahan yang telah saya sebutkan sebelumnya pertama adalah volume atau ukuran ukuran dari big data itu sangatlah besar sehingga kita bisa menghimpun data dari berbagai sumber kemudian varietinya keberagaman dari big data itu sendiri juga ada yang terstruktur ada juga yang tidak selanjutnya ada velocity atau diproses dengan cepat kenapa dengan karakteristik big data yang diproses dengan cepat maka pemerintah juga akan secara sigap melihat bagaimana permasalahan yang ada di lapangan bisa segera diatasi kemudian ada velocity tentu sangatlah dibutuhkan data-data yang valid untuk kemudian dihasilkan regulasi atau keputusan dari pemerintah yang tepat juga sehingga value atau nilai dari big data itu sendiri kita dapat lihat bagaimana pemerintah kemudian memberikan solusi kepada produsen yang mengalami kendala tersebut dengan demikian maka saya percaya bahwa dengan menggunakan big data konsepnya konsep secara umum adalah big data menghimpun semua permasalahan-permasalahan yang ada di produsen seperti sarana dan perasaran yang kurang kemudian kurang meratanya sumber dari lahan-lahan dan lain sebagainya itu terhimpun dengan sangat cepat dan sangat tepat diserahkan kepada pemerintah dan kemudian pemerintah melihat bagaimana alasan mengapa energi terbarukan ini tidak bisa dilakukan secara demikian eh saya selanjutnya demikian yang kesimpulannya adalah energi terbarukan yang berupa pemanfaatan biofil di Indonesia akan terwujud dengan baik jika regulasi dan koordinasi antara pemerintah dan produsen terjalin dengan baik di data sebagai produk dari Society 5.0 dapat membantu untuk saya selanjutnya slide selanjutnya terima kasih demikian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk sesi tanya-jawab saya kembalikan kepada baik terima kasih kepada presentan ke-6 sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab pertama akan saya persilahkan untuk Dewan Juri menyampaikan pertanyaannya baik terima kasih waktunya Saudari Isma pertanyaan Ibu lebih mencoba mencari jawaban yang Anda tulis di dokumen esainya tetapi sebagian terjawab dalam presentasi ini jadi Anda menyatakan bahwa regulasi permasalahan regulasi dalam pemanfaatan biofuel dalam hal ini Anda memberikan contohnya dari kelapa sawit itu ada di produsen apakah betul betul ibu jadi problemnya ada regulasi di produsen ini bermasalah sehingga tidak maksimal memanfaatkan sumber daya energi yang terbarukan tetapi juga ibu belum-belum mendapatkan secara sistematis masalah big data Anda hanya menyebutkan karakter big data yang bagus itu ini ini tetapi bagaimana Anda meninkronkan karakter yang bagus dari big data ini untuk memperbaiki regulasi itu sepertinya belum muncul boleh Anda bisa konfirmasi di sini baik jadi bagaimana menyingkronkan karakteristik dari big data untuk kemudian bisa memperbaiki regulasi nah saya gagasan saya adalah dengan menggunakan dengan menyebarkan website-website atau aplikasi yang dibuat oleh pemerintah yang disebarluaskan ke berbagai fesifik daerah seperti per provinsi kemudian semakin merujuk lagi per kabupaten dan per desa-desa sehingga di sana karakteristik data itu bisa digunakan misalnya seperti provinsi Jawa Barat menghimpun data mengenai misalnya sarana dan prasarana yang masih kurang memadai di desa A nah dari desa A itu akan menyingkronkan ke data di provinsi Jawa Barat nah provinsi Jawa Barat itu juga akan kemudian tersinkron tersinkron ke pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat akan secara cepat mengatasi masalah tersebut jadi intinya adalah dengan menggunakan seperti website-website ataupun aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah yang dikelola atau diakses oleh pemerintah daerah dan juga masyarakat umum sebagai produsen jadi mungkin yang Anda maksudkan Anda akan menyarankan proses regulasinya itu di dalam suatu bentuk platform yang bisa online begitu ya seperti website yang bisa diakses dari berbagai pihak begitu betul Ibu tujuannya untuk menghipun data secara real time ini sama sekali tidak muncul ya di konsep tulisan dengan konsep powerpoint ini ya jadi tapi begitu dikonfirmasi bisa keluar kemudian Anda hanya menyebutkan tadi satu contoh biofuel berarti biofuel dari minyak padahal kan yang namanya biofuel itu banyak sekali kira-kira menurut versi Anda selain minyak sumber energi terbarukan apalagi yang bisa Anda rekomendasikan untuk bisa diimplementasi dengan konsep aplikasi artificial intelligence dengan dan big data ini saya saya mempelajari tentang biofuel ini mungkin tadi permasalahan di produsen memang berasal dari awit yang kemudian namun yang ada dari biofuel tadi macam-macam biofuel seperti tumbuh-tumbuh berasal dari tumbuh-tumbuhan singkong ubi buah-buahan baik saya kira cukup untuk saudari Isma dari ibu baik terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya selanjutnya kita akan kembali membuka sesi tanya-jawab bagi para pesawat diskusi bagi yang menanyakan pertanyaannya harap menggunakan fitur resin pada kolom partisipan baik untuk saudara Dara apakah Anda ingin bertanya terima kasih kesempatannya perkenalkan saya Dara Salsabila saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Isma tadi disampaikan bahwa harus ada rekomendasi yang disampaikan harus adanya aplikasi-aplikasi yang bisa diakses dari pemerintah pusat pemerintah daerah dan masyarakat dan pertanyaannya tapi menurut saya itu dalam konteks yang berbeda itu bisa dikatakan sebagai hall of government jadi pada saat sesuatu instansi tertentu itu mengadakan suatu kerjasama di bawah instansi vertikalnya maka itu bisa dikatakan hall of government pertanyaan saya apa hubungannya dan korelasinya pada saat kita bicara soal aplikasi-aplikasi tersebut dengan pengembangan biodiesel eh biofuel maksudnya karena tidak menurut saya tidak ada hubungannya pada saat kita berbicara soal energi terbarukan dan energi ramah lingkungan tapi tidak dikorelasikan dengan bentuk apa permasalahan yang dihadapi oleh si energi tersebut terus yang kedua dengan adanya pembatasan yang sebagainya pembatasan pun bahkan sekarang sudah ada pembatasan pun berdasarkan peraturan presiden sekalipun itu para pelaku usaha tetap melakukan pengurusaha terhadap lahan hutan artinya terus terjadi deforestasi dan degradasi lingkungan hidup dan pertanyaannya bagaimana tanggapan saudara mengenai ini pada saat kita menggembangkan energi biofuel itu terima kasih baik terima kasih atas baik terima kasih atas pertanyaannya mungkin saya akan juga pertanyaan pertama terlebih dahulu sebetulnya ini menjadi landasan judul saya yaitu pemanfaatan big data untuk memperbaiki regulasi pemanfaatan biologi jadi yang saya bahas bukan kemudian bagaimana big data mengolah biofuel itu sendiri tapi memperbaiki regulasi dari biofuel karena permasalahan saya adalah ada miss antara pemerintah dengan produsen nah disini saya percaya dengan menggunakan big data yang aplikatifnya tadi sudah saya sampaikan akan bisa memperbaiki regulasinya dengan cara apa dengan cara menghimpun informasi dari para produsen yang ada di masyarakat yang tersebar luas dari berbagai daerah jadi intinya ada korelasi antara penggunaan big data dengan pemanfaatan biofuel sebagai energi terbarukan yaitu dengan menyatukan seperti istilahnya menyatukan antara pemerintah dan masyarakat sebagai produsen agar pemanfaatannya itu semakin lebih maksimal mohon maaf tadi pertanyaan kedua saya kurang bisa menyimpulkan jadi intinya pertanyaan dua itu apa yang mengenai ini pada saat kasus terbaru yang di Papua itu perusahaan korida itu melakukan eksploitasi dengan pembakaran hutan untuk pembangunan lahan kelapa sawit apakah pada saat pengembangan energi biofuel itu beresiko terhadap deforestasi lingkungan hidup dan hutan terus yang tadi menjawab pertanyaan yang sebelumnya itu artinya ada regulasi pembentukan regulasi dengan berbasis pada AI ya enggak betul seperti itu bukan karena gitu kalau kita bicara soal peraturan perundang-undangan artinya regulasi yang dicoba bawa oleh TISMA artinya ada partisipasi aktif daripada NGO dan pengampunya bahkan masyarakat tertentu di DPR artinya bukan soal antara pemerintah bisa menjambung aspirasi dari masyarakat tertentu tapi konteksnya adalah peraturan perundang-undangannya peruturan perundang-undangan pun juga dibuat di rapat kerja DPR artinya itu juga partisipatif terima kasih seperti itu baik saya mungkin akan mengklirkan pertanyaan yang pertama jadi fungsi dari big data yang dituangkan dalam website dan aplikasi itu adalah untuk melaporkan untuk menghimpun permasalahan yang ada di masyarakat yang ada di produsen misalnya saya dari Jawa Barat ini mau melaporkan bahwa terjadi pembatasan lahan sawit yang seharusnya di regulasi itu tidak ada itu dilaporkan kepada pemerintah pemerintah kemudian menindaklanjuti jadi maksud saya itu menghimpunnya menghimpun data dari siapa tadi produsen jadi masyarakat itu melaporkan produsen melaporkan secara real time kepada pemerintah sehingga tidak ada lagi game antara produsen dengan pemerintah seperti ini kemudian untuk permasalahan yang sebelumnya juga bisa digunakan big data ini sebagai rancangan big data yang saya berikan adalah sebagai penghubung antara pemerintah dengan produsen sehingga persoalan yang tadi kan tadi persoalannya ada miss di produsennya nah ini produsen melaporkan kepada pemerintah ini terdapat permasalahan ketika ingin mengembang demikian yang saya sampaikan mohon maaf jika pertanyaannya belum menjawab pertanyaan terima kasih baik terima kasih kepada saudari darah dan saudari isma sesitanya presentan kelima telah usai acara selama 10 menit dan kembali saya ingatkan pemberitahuan waktu presentasi akan diapet melalui kolom chat untuk saudari lula saya persilakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dilunjuri peserta dan juga panitia yang saya hormati perkenalkan nama saya lula awliya nabilah sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa menyalakan kamera dikarenakan ada kendala teknis kamera saya error sudah lapor juga ke panitia dan sekiranya bisa dimaklumi disini saya akan mempresentasikan hasil essay yang telah saya buat yang berjudul peningkatan efisiensi penggunaan energi terbarukan berbasis teknologi next next nah disini pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu energi terbarukan jadi energi terbarukan ini merupakan sumber energi yang cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan nah energi ini kerap kali disebut juga dengan sustainable energy next lalu transisi revolusi industri 4.0 ke society 5.0 jadi disini harus diketahui terlebih dahulu bahwa society 5.0 ini merupakan sebuah konsep yang memungkinkan manusia untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dengan dukungan teknologi nah konsep ini itu didukung oleh AI dan juga big data next lalu bagaimana pengembangan energi terbarukan berbasis teknologi ini jadi dalam hal ini teknologi dapat mendorong sebuah inovasi bagi pengembangan energi terbarukan seperti itu next nah disini perkembangan teknologi akibat transisi revolusi yang pertama yang pertama ada AI AI ini merupakan suatu program komputasi yang dapat membuat mesin bekerja layaknya kecerdasan manusia lalu disini juga ada big data dimana data dalam jumlah yang sangat besar yang dikumpulkan disimpan diolah dan dianalisis agar menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan jadi melalui dua konsep inilah nantinya diharapkan AI dapat mentransformasi big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan menjadi suatu kearifan baru sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membuka peluang-peluang yang ada next nah disini transisi penggunaan sumber daya energi jadi saat ini Indonesia dituntut untuk melakukan transisi dari penggunaan sumber daya berbasis fosil menjadi pengembangan energi alternatif dan energi baru yang ramah lingkungan dan sumbernya terbarukan jadi disini harus diketahui terlebih dahulu apa itu sumber energi fosil jadi energi fosil ini adalah energi yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara minyak bumi dan gas alam yang dapat merusak lingkungan secara nyata lalu sumber energi terbarukan ini adalah sumber energi yang cepat dipulihkan kembali secara alami prosesnya berkelanjutan dan juga tentunya lebih eco-friendly next Indonesia memiliki beragam sumber energi terbarukan yang dapat dikembangkan jadi contoh sektor energi di Indonesia yang bisa dikembangkan itu berasal dari sektor energi listrik yaitu bisa dari energi matahari energi angin energi panas bumi dan juga energi gelombang laut tapi sayangnya sumber-sumber energi inilah yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal next disini ada target bauran energi dalam rencana umum energi nasional kondisi 2015 bisa dilihat bahwa penggunaan energi baru dan terbarukan itu baru mencapai 5% dalam peraturan presiden nomor 22 tahun 2017 tentang rencana umum energi nasional ini telah ditetapkan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan jadi target pemerintah itu pada tahun 2025 itu penggunaan energi terbarukan bisa mencapai 23% dan juga pada tahun 2050 bisa mencapai 31% next nah disini ada perkembangan bauran energi nasional tahun 2015 sampai 2019 jadi data terakhir dari perkembangan bauran energi ini adalah tahun 2019 yaitu baru mencapai 9,15% dimana angka ini masih jauh dari target pemerintah tahun 2025 yang mengharuskan penggunaan energi terbarukan ini mencapai 23% seperti itu next disini ada jenis-jenis sumber energi terbarukan jadi Indonesia memiliki jenis sumber energi terbarukan yang cukup banyak yang apabila dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik itu diakini bisa menggantikan energi fosil jadi disini ada biovel biomasa air angin matahari panas bumi gelombang air laut dan pasang surut air laut next disini pengelolaan energi yang efisien melalui penampilan teknologi pilar utama itu yaitu bisa menciptakan ketahanan dan keberlanjutan energi nasional dan global lalu mendukung tujuan SDGs untuk menyediakan energi yang bersih dan terjangkau penerapan efisiensi energi terbarukan ini secara bersama-sama diprediksi bisa mengurangi lebih dari 90% emisi CO2 jadi menurut Badan Energi Internasional peningkatan efisiensi energi pada bangunan proses industri dan transportasi dapat mengurangi sepertiga kebutuhan energi di dunia pada tahun 2050 serta dapat membantu mengontrol emisi rumah kaca secara global lalu menurut Internasional Renewable Energy Agensi energi terbarukan dapat memenuhi 2 per 3 konsumsi energi dan 85% dari pembangkit listrik dan teknologi energi terbarukan ini mampu meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia dan juga mampu menciptakan lapangan kerja serta menjadi alat untuk pembangunan daerah yang tertinggal penampatan energi terbarukan mengkonversi sumber energi ini menjadi bahan bakar dan tenaga listrik adalah cara yang paling efektif yaitu bisa menjadi tenaga penggerak penerangan lampu sumber energi berbagai peralatan industri dan rumah tangga lalu juga bisa menjadi energy storage next di sini ada contoh pemanfaatan teknologi pada sumber energi terbarukan ada contoh skema sederhana dari virtual power plane jadi virtual power plane ini adalah sebuah teknologi yang bisa mengelola suplai dari beberapa pembangkit listrik dan menggabungkannya untuk menyuplai arus listrik yang lebih stabil berdasarkan kebutuhan konsumen jadi dari contoh skema ini bisa menggabungkan PLTS PLTB PLTMH dan PLTBM dengan kapasitasnya masing-masing seperti itu lanjut disini disini ada salah satu contoh yaitu teknologi energi baru dan terbarukan yang merupakan penggabungan panel surya dan baterai penyimpan energi skala besar yang disebut power wall jadi cara kerja teknologi ini yaitu cahaya matahari dikonversi menjadi energi listrik oleh panel surya lalu disalurkan ke peralatan rumah tangga seperti lampu kulkas dan lain-lain jadi untuk kelebihan energinya secara otomatis nantinya bisa disalurkan ke penampung berupa baterai untuk lalu lalu disini ada kesimpulannya bisa saya bacakan saja walaupun Indonesia potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan namun transisi ke energi tersebut masih merupakan suatu tantangan yang besar peningkatan penggunaan energi terbarukan berbasis energi ini tentunya memiliki sebuah peluang dan tantangan yang harus dihadapi maka dari itu harus ada strategi dengan langkah yang tepat untuk memilih sumber energi mana yang akan dikembangkan terlebih dahulu seperti listrik alternatif dan bahan bakat pengembangan tersebut juga harus berbasis pada kemajuan teknologi penggunaan teknologi ini hakikatnya akan dapat memecahkan berbagai hambatan dan tantangan pada pengembangan energi terbarukan sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan terima kasih baik terima kasih untuk presentan ketujuh sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab pertama dari Lula ya ya Ibu penyampaiannya masih sifatnya global ya Ibu belum menangkap disini Anda ingin mengadopsi artificial intelligence atau big data dalam konteks judul judulnya pun sama sekali tidak menyentuh aspek apa artificial intelligence itu ataupun big data tetapi lebih ke apapun teknologinya apakah ada argumen ya mungkin Ibu ini juga kesalahan dari saya mungkin ya karena sebenarnya yang pengen saya bahas itu jadi pengguna energi di Indonesia ini kan tersebut masih boros dalam menggunakan energi jadi tidak saja di industri dan transportasi penggunaan energi di bangunan gedung komersial itu sebenarnya masih bisa dihemat masih bisa dilakukan efisiensi tapi mungkin memang saya ada kesalahan dalam mengumpul masukan itu tidak tersimpan di PPT saya tidak tertulis juga di dokumen itu ya karena itu Ibu konfirmasi dalam bentuk pertanyaan ini jadi sebetulnya tadi Ibu sudah menangkap bahwa Anda ingin fokus melihat permasalahan ketidak efisiensian dalam penggunaan energi jadi masih boros itu tipikal orang Indonesia itu masih boros Anda melihat dari sisi itunya kalau Anda melihat dari sisi itunya apakah Anda punya data seberapa boroskah kita dalam penggunaan energi hingga saat ini sehingga itu menjadi dasar Anda melihat ini sebagai masalah besar dan Anda perlu memberikan rekomendasi solusinya untuk datanya kebetulan saya belum mendapatkan data yang pasti sibuk masih belum mendapat itu penting ya dalam kita membidik suatu permasalahan saya kira bagus untuk menyampaikan seberapa krusialnya permasalahan itu sehingga ini perlu untuk sepatnya diberikan langkah-langkah solusi jadi ini nanti mungkin yang perlu Anda tambahkan kemudian kalau Anda melihat dari sisi itu ada masalah dari sisi keborosan itu masalah tadi ada juga secara sekilas ada istilah artificial intelijen untuk apa bag data tapi itu hanya sekedar apa artinya tapi Anda juga belum bisa menyebutkan dengan teknologi artificial ini pemborosan itu akan saya masukkan di sisi ini sehingga nanti sistemnya akan menjadi begini dan hasilnya akan mengurangi tingkat pemborosan sekian persen itu sudah terbayang belum halo ada ada masalah baik apakah peserta atas mama lula masih dalam room meeting baik mohon ditunggu sebentar bu tampaknya peserta kita yang satu ini mengalami kendala teknis baik terima kasih Terima kasih. 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 Jadi, terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton Ini masker Terima kasih telah menonton Apakah Memang sudah saatnya Aku untuk menyerah Keadaan yang memaksa Aku untuk diam Aku berhenti untuk tidak memaksa Cukup sampai sini saja kah Misi yang sudah sirna Menyuruh kita untuk berpikir kembali Apa yang sebenarnya yang kita inginkan Menyerah Atau memang bertahan Ngapain ya 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 Terima kasih telah menonton Hah? Kamu siapa? Aku disini membawa jawaban untuk kamu Maksud kamu jawaban apa? Kemarilah Memang Mesti tetap sama Rencana boleh berbeda Tetapi tujuan tetap sama Sampai jumpa di penjajaran Fast & Compress 2020 Halo? Mah? Ihan ikut PFC ya? Kak Sampai jumpa di penjajaran Sampai jumpa di penjajaran